Jajak tapak kaki Dan reporter dari Tribun Jambi Saat ini kami sudah terhubung dengan Rekan Musawira Di sana silakan dengan laporan Anda Ya baik Rekan Dea selamat siang Dan selamat siang Pak Tribuners Dapat saya sampaikan di Provinsi Jambi Tepatnya di Kabupaten Batang Hari Warga kembali menemukan Jejak tapak kaki di Duga Harimau, Sumatera Di senjumlah titik Yakni di area Kekebunan warga. Penemuan pertama Yaitu di wilayah Hutan Lindung Di Kecamatan Merebulian pada Jumat Pada Jumat 1 April 2022 Dan keesokan harinya pada Tanggal 2 bulan 4 2022 Di Desa Penerokan Di Kecamatan Bajubang Tepatnya di KM46 Kebun Haji Wasito Yang juga heboh di media sosial Nah Atas penemuan ini Ketika dikonfirmasi BKSDA Jambi Pihaknya akan memastikan Temuan itu Tim dari BKSDA Jambi Juga menurunkan Menurunkan timnya Untuk mengidentifikasi Temuan dari jejak tersebut Pihaknya akan mempelajari Dari segi bentuk dan cirinya Kemudian diukur besar dan panjang Dari jejak tapak kaki Yang ditemukan oleh warga tersebut Dan sebelum penemuan ini Diketahui pada seminggu yang lalu Warga juga dihebohkan dengan penemuan Seekor 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 sapi yang ditemukan warga Yang ditemukan warga mati di lokasi Kecamatan Bajubang Tak jauh memang dari lokasi yang ditemukan Warga pada belakangan ini Atas Temuan ini juga Tim BKSDA Jambi Memasang satu perangkap Di lokasi terakhir Ditemukan oleh jejak satwa Yang diduga harimau ini Di lokasinya di Semak Bulukar Tepat berbatasan dengan Kebun karet milik warga Namun hasil pemeriksaan sementara Tim BKSDA Jambi Belum bisa Memberikan Memberikan kesimpulan Atas pemeriksaan di lapangan Sebab saat ini Tim masih melakukan verifikasi Laporan terkait temuan jejak satwa itu Dan melakukan pemasangan Kamera trap di beberapa titik Di lokasi Yang diduga Nantinya akan Dilalui oleh Harimau Semak Bulukar tersebut Untuk itu BKSDA Jambi Mengimbau warga Dan masyarakat Kebatasan-kebatasan hari Untuk membersihkan kebunnya Dari Semak Bulukar Dan hindari Beraktifitas ketika Cuaca sedang Mulai gelap Serta jangan sendirian Jika ingin Pergi ke Kebun Atau ke ladang Begitu Informasi Dari Kebatasan-kebatasan hari Baik Terima kasih Rekan Musafira Untuk laporan Anda Selamat kembali bertugas Terima kasih